Pertugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang memberhentikan satu persatu pengendara yang melintas dari arah Kabupaten Bekasi menuju Kabupaten Karawang yang kedapatan tidak memakai masker di Jalan Tanjung Pura Perbatasan Kabupaten Karawang dan Bekasi. Hal tersebut dilakukan dalam penegakan protokol kesehatan dan kali ini petugas menargetkan para karyawan serta masyarakat yang tidak memakai masker langsung diberikan sanksi berupa sanksi sosial, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan Pancasila serta sanksi fisik berupa push up. Kenapa kita lakukan? Karena ini adalah bagian dari instruksi Bapak Mendagri maupun Turan Edaran Gubernur dan Bupati tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi CB yang dilakukan dalam pos penyekatan ini adalah kita pagi dan sore kalau pagi men-screening terhadap karyawan yang lalu-lalang masuk ke Karawang. Kita tahu Karawang adalah daerah industri dan kalau sore juga kita juga melakukan penyekatan terhadap pengguna jalan yang menuju Karawang. Pada hari-hari libur, besok, waktu maupun minggu kita akan melakukan pengetatan di pos-pos penyekatan ini bagi warga luar Karawang yang akan melakukan pengwisata, akan kita putar balikkan. Razia ini dihadiri langsung oleh Kapolres Karawang serta unsur TNI untuk melakukan operasi secara ketat terhadap pengendara yang masuk ke wilayah Kabupaten Karawang. Selain itu, petugas juga melakukan cek suhu tubuh para pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Sementara untuk hari libur, petugas akan melakukan operasi secara ketat dan optimal, di mana para pengendara yang melintas menuju Kabupaten Karawang atau tempat-tempat wisata akan diputar balikkan ke daerah asal mereka. Kabupaten Karawang sendiri saat ini masih bertahan di zona merah penyebaran COVID-19. Maimunah, Badar TV, Karawang.